Silahkan Om Kodek Shalom 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 Om Shalom Suaranya ini Ya halo Shalom Kedengeran Om Ini kok suaranya gak ada Shalom Selamat malam Selamat malam Om Ya Malam hari ini Kita akan mendengarkan ya Kesaksian Matthew Sikumbang Halo Shalom Matthew Shalom Om Matthew itu kan sama dengan Matthius Jadi Kabarmu saat ini Ada bersama-sama Kita Kami pengen tahu nih Bagaimana Matthew Matthius ini Dari agama sebelumnya Dari agama sebelumnya Sekarang Kamu menjadi Kristen Ya apa sih yang membuat kamu Menjadi Kristen Awalnya saya tidak pernah kepikiran Akan dipilih Yesus sebagai salah satu menjadi anaknya Sama sekali gak pernah kepikiran ke sana Saya juga gak pernah membayangkan yang namanya untuk menjadi seorang Kristen Dulu yang saya pikirkan itu hanyalah sebagai mana caranya hidup benar Supaya mendapatkan jalan yang lurus Tapi Disitu saya gak pernah Gimana menemukan jalan yang lurus itu Yang ada saya terus meminta Menemukan jalan yang lurus Dan saya juga bukan berasal dari agama yang terlalu fanatik Saya hanyalah manusia biasa yang memahami bahwa Islam itu benar Namun setelah Yesus menyatakan dirinya ke dalam mimpi saya Disitu saya memahami bahwa ada yang lebih benar lagi dari agama yang saya anot sebelumnya Bolehkah kami tahu Seperti apa persisnya mimpi yang kamu alami Yang kamu dapatkan Boleh ceritakan Kalau dari mimpi itu Dari awal Saya pulang dari Isya nanya ngaji ya Ngaji Saya tidur Itu jam Kalau gak salah udah ada jam-jam Sepuluhan om Jam sepuluhan saya tidur Itu saya dimimpin Itu sekedar cahaya Dia berbadan manusia Tapi wajahnya itu Cahaya gitu kan Dia datang Ikutlah aku Maka kau akan selamat Itu mimpi pertama ya om Itu di hari pertama Di hari pertama dia berkata seperti itu Saya tanyakan Pasal saya bangun Saya tanyakan kepada Salah satu ustad Dia bilang gini Itu mimpi dari jin Ya saya kan Tetap percaya ya Kalau mimpi itu dari jin Soalnya kan Kalau dari ajaran saya dulu Yang namanya mimpi Selain dari Nabi Muhammad Itu berasalnya dari Setan kan Maksudnya dari mimpi Kalau selain dari mimpi Baik gitu kan Itu berasalnya Dari setan Nah Yaudah Saya ikuti Tapi hari berikutnya Tetap hari Itu Maksudnya gini loh Hari pertama Terus hari kedua Saya Malam-malam itu Kalau gak salah jam satuan Itu saya dimimpin Itu lagi om Dengan orang yang sama Berkata hal yang sama lagi Tapi saya gak Ngomong Karena saya udah ada rasa Ini ya Pasti ini Jawabannya bakalan sama Pasti itu juga jawabannya om Saya pikirnya disitu Terus Agak jarak Beberapa hari lagi Itu Datang lagi itu mimpi Dan itu bener-bener Membuat saya ada keraguan Disitu saya putuskan Datang ke gereja Pentakosta Rahmat Yang ada di Salah satu tempat saya tinggal Yang digembalai oleh Om Benny Martunele Nah saya datang ke situ tuh Ada aura yang namanya Rasanya tuh Berbeda dari yang sebelumnya Saya rasakan Pertama menunjakan kaki Kedalam gereja itu Ada aura yang berbeda Gitu om Jadi Rasanya tuh Gimana ya Ada rasa Damai suka Cita Gembira Bahagia Pas saat saya pertama Masuk ke situ Dan juga pas Saat saya menemui Om Benny Saya bilang Saya cerita ke semua Tentang mimpi Kejadian ini tadi Lalu dia jawab Sambil tersenyum Dia bilang Selamat Kamu telah diangkat Menjadi anaknya Sontak saya kaget Om Iya kan Sontak saya ini Langsung kaget Tapi saya juga Ada rasa Seneng Ada rasa bangga Ada juga Ada rasa haru Nah disitu Saya cerita Dan dia Ikut Mengeluarkan beberapa Firman-firman Tuhan Nah Dia Setelah itu Langsung mendoakan saya Nah setelah mendoakan itu Ada rasa berbeda Antara Doa yang dulu Di ucapkan oleh Ustaz Atau saya bacakan sendiri Pas di zaman saya yang dulu Dengan doa yang di ucapkan oleh Om Benny Itu Jauh banget perbedaannya Kalau dulu Saya berdoa Masih Gimana ya Masih seperti Saya itu benar-benar memohon Gak ada pelepasan sama sekali Tapi setelah saya didoakan Om Benny Itu benar-benar yang namanya Ada pelepasan Bahkan Beban Rasa-rasa berat di hati ini Lepas sama Semuanya lepas Itu Membuat Hati saya lebih Senang Damai sukacita Saat saya Setelah itu Terus dia memberikan Nomor telepon Terus berkomunikasi Dengan Om Benny Tapi Setelah keluar disitu Saya enggak Bisa Mengumumkan bahwa Keimanan saya secara publik Yang Saya tetap Menyiman itu Secara diam-diam Jadi saya Pernah Suatu hari Di kosan Itu Membaca Alkitab Dan Ditahui oleh Sepupu saya Dan disitu Mulai Pergumulan Yang Tuhan Izinkan Di dalam hidup saya Tuhan Izinkan Pergumulan itu Ada di dalam diri saya Itu sebagai Sepupu saya Mengetahui Keimanan saya Dan dia ambil Alkitab itu Dia ambil Dia buang Dan dia marah-marah Saat itu juga Dia marah-marah Bahkan saya ini udah kayak Tahanan Yang Selalu dipantau Selalu diawasi Nah disitu saya mulai punya Kepikiran kan Saya enggak mungkin seterusnya Seperti ini Gitu Saya enggak mungkin Terus saya langsung Hubungi Ini Ibu saya Saya hubungi ibu saya Terus saya Ngomong dengan jujur Kalau saya ini sudah Mengikuti Yesus Nah disitu ibu saya langsung Teriak Nangis Itu Membuat saya juga Sontak Ada rasa gimana gitu kan Kalau ngeliat orang tua Kayak gitu kan Nangis Teriak-teriak Isteris gitu Sampai dia bilang Mau bunuh diri Di hari itu juga Dia mau bunuh diri Ibu saya om Nah Tapi saya tetap putuskan Saya enggak bakalan bisa Untuk kembali lagi Ke agama itu Saya bilang dengan ibu saya Seperti itu Dan dia tetap Enggak mau Kalau kamu mau terus Bertahan di agamamu Yang ini Ibu akan bunuh diri Dia bilang gitu kan Ya Langsung saya matikan Telepon itu tadi Langsung saya matikan Mungkin ibu Berhubungan langsung Dengan sepupu saya om Nah Di saat itu juga Sepupu saya Memaksa saya untuk pergi Rukiah Nah disinilah Tuhan membuktikan Bahwa Tuhan itu Melindungi saya om Nah jadi Pada saat malam itu Kan kalau di tempat saya itu om Jadi seminggu itu Ada dua kali Pelaksanaan rukiah ya om Rukiah massal Namanya itu Jadi di saat Malam itu Kami datang Ke salah satu masjid Yang ada di kota Saya tinggal Di perkampungan itu Di komplek itu Jadi Dia Memberitahukan kepada Beberapa ustadz disitu Bahwa Saya ini gini 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 Dan Menceritakanlah Istilahnya tentang Saya ini sudah meninggalkan Agama saya Sontakan ustadznya Kaget Nah Saat di rukiah itu Kan semua disuruh Ini om Duduk Nah saya dibagikan Ditaruh di bagian yang paling Staff Paling depan Jadi saya di Paling depan Itu Pas di depan Dengan ustadz itu Nah Ustad itu membawa Seperti rotan Itu kan Jadi dia itu Istilah itu kayak guru kan Di Depan para Makmum Yang mengikuti Rukiah Jadi Disuruhlah Mengikuti Baca-bacaan Yang dibacakan oleh Ustad tadi Nah Sesudah membaca Ayat itu Nah nyampailah Saatnya membaca Surat Anmas Pas saat Pembacaan Surat Anmas Itu Semuanya Pada kemasukan Jujur saya Di hati saya ini Saya gak pernah Berbicara Mengikuti perkataan Dari ustadz tadi Saya cuma mengatakan Gini Tuhan Yesus Saya hari ini Berada di tengah-tengah Orang yang tidak Beriman kepadamu Tutup Mengus aku Dengan darahmu Yang kudus Aku berkata Seperti itu Di dalam hatiku Nah Di saat itu juga Yang lain Itu Pada Kemasukan Pada Ya Teriak-teriak Gak jelas Gimana gitu Nah ustadznya Sudah pada Kebingungan kan Sudah pada kebingungan Mau Manain Mau di Urusin dulu Salah satu Dan saya Gak ada rasa Sama sekali Yang namanya Kayak Ada roh-roh jahat Yang datang Kepada saya Ada jin-jin Datang Kepada saya Gak ada Bahkan saya ini Cuman santai Saya merasa Diri saya ini Gak Kenapa-kenapa Gitu loh Kalau memang Ustaz saya itu Bilang kalau saya itu Dimimpikan oleh jin Berarti Otomatis diri saya Udah dipenuhi oleh jin Saya udah disesatkan oleh jin Berarti Saya di Rukiah Saya bakalan kemasukan dong Kan saya dipenuhi jin Tapi nyatanya tidak Berarti Sudah positif Yang datang ke dalam Mimpi saya itu Adalah Tuhan Bukan jin Sebab Mereka juga berusaha Mengusir jin-jin Atau setan-setan Itu saya tidak Merasakan ada jin Di dalam tubuh saya Saya gak ada Perasaan seperti itu Nah setelah Acara itu selesai Saya disuruh Bersyahadat Saya disuruh Bersyahadat Ada Empat orang ustad Itu tuh Bertanya-tanya kan Apa yang menyebabkanmu Menjadi Kristen Saya gak menceritakan Mimpi saya om Kalau saya menceritakan Mimpi saya Jawabannya udah Pesti itu Bakalan sama Tapi saya cuma Membacakan Yohanes 15 Ayat 16 Bukan kamu yang Memilih aku Tapi akulah Yang memilih kamu Dan aku telah Menetapkan kamu Supaya kamu Menghasilkan buah Dan buahmu tetap Dan apa yang kamu Minta kepada Bapak Kedalam namaku Diberikannya pula Kepadamu Itu yang aku bacakan Malah apa Jawab ustadnya Ini anak Udah dalam Nah aku bilang Di hatiku bilang Seperti ini Dalam apanya Aku cuma Membacakan Firman Aku membacakan Itu firman Cuma Aku baca Di saat malam Itu juga Bukan di saat Aku rukiah Tapi di saat malam Dan aku Baca firman-firman Nah aku ketemu Ayat Yohanes 15 Ayat 16 Aku baca itu Dan aku hapalin Nah pas Rukiah Pas ustad nanya Aku ya Aku jawab dengan Yohanes 15 Ayat 16 Malah jawabannya Ini anak Sudah dalam Maksud dia dalam Itu apa Aku gak tahu Nah Saya disuruh Bersahadat Itu Awalnya Biasa-biasa aja Jadi Di saat Bersahadat itu Dia mengucapkan Sampai Lengkap Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa asyadu Annam Hamada Rasulullah Saya mengucapkan itu Dan Kepala saya Benar-benar Pusing Rasanya itu Pusingnya itu Di atas Mata Jadi Pusingnya itu Beda Gak kayak pusing Yang kita Alami itu Itu benar-benar Pusing Terus saya Dibimbing Terus sampai Tiga kali Bersahadat Setelah bersahadat Dia nepuk Kondak saya Ini ada Daun Itu daun kering Dia kasih daun kering Ke saya Sampai dia bilang Gini Ini Kamu Pakai Untuk mandi Di bahwasannya Di zaman Rasulullah dulu Kalau ada yang Baru bertobat Dia Akan dimandikan Dengan daun ini Saya gak tau Itu daun apa Tapi itu daun Yang kayaknya Udah dikeringkan Cuman saya gak Pakai Saya cuma percaya Saya udah bertobat Kepada Yesus Saya bukan bertobat Kepada yang dulu Saya udah lepas Dari yang dulu Kenapa saya harus Bertahan lagi Atau mengikuti Tradisi yang dulu Saya sekarang Udah Sayang sekarang Sudah percaya Dengan Yesus Jadi saya harus Mengikuti perintah Yesus Bukan perintah Yang dulu Nah Tidak Hanya sampai Disitu Ini baru yang Pertama kalinya Saya di Rukia Nah jadi Minggu Itu juga ada Dua kali Jadi malam berikutnya Ada Pokoknya malam Selasa Sama malam minggu Nah malam minggunya Saya di Rukia lagi Terjadi hal yang sama Memang saya gak bakalan Pernah kemasukan juga Terjadi hal yang sama Saya disuruh Bersyahadat lagi Ya Ini percayaannya Hal biasa sih Tetap bersyahadat Tetap bersyahadat Tapi Gak ada Reaksi apapun Nah Udah Udah lepas Yaudah Sampai Abang saya itu udah bilang Sama ibu saya Ibu saya udah Tenang lah Mungkin Udah tenang Terus Mungkin Setelah itu juga Saya masih ada Kecurigaan Kayaknya mungkin Jadi saya itu terus Dipantau Dan saya itu terus Diikuti Sepopo saya ini tadi Jadi dia tidur terus Di kosan saya Jadi dia periksa Apa yang ada Di kosan saya Bahkan HP pun Sempat dipegang Saya Pernah chattingan Dengan Bang Raven Dengan Kak Maya Dan mereka Pasti tahu Kak Maya itu Tahu Pergumulan saya Tahu Bahkan sampai saya Di Ini sama keluarga Itu Kak Maya tahu Sampai ibu saya Mau bunuh diri Itu Kak Maya tahu Dia tahu Pergumulan saya Jadi setiap malam Saya selalu Nelpon Kak Maya Kak Maya ini gini Itu pun sembunyi Sembunyi Saya gak bisa langsung Bebas Untuk menelpon Seperti ini Berhubungan dengan Orang-orang yang benar-benar Bisa membimbing saya Saya kenal juga Dengan Bang Raven Jadi sebelum dulu Itu memang kenal juga Jadi saya pernah Diskusi kecil-kecilan Dia debater Kristen Jadi pernah Diskusi kecil-kecilan Ya Saya sempat Ini juga Dengan dia Tapi Sekarang saya sudah Percaya Yesus Gitu loh Nah Pergumulan saya Tidak hanya sampai Di situ Tidak hanya sampai Di situ Bahkan Sampai tiga kali Saya di Rukiah Itu benar-benar Mujizat itu Dinyatakan Pada diri saya Bahwa saya itu Tidak bisa dikuasai Oleh Ini Oleh Setan-setan Ataupun Jin-jin ingin Merasuk tubuh saya Walaupun saya di Rukiah Nyatanya saya tidak ada Apa-apanya Di diri saya ini Saya tidak ada jin Saya tidak ada setan Saya sudah terlepas Gitu loh Dan saya juga tidak Beranggapan bahwa Agama saya yang dulu itu Tidak benar Saya beranggapan Agama saya yang dulu Benar Tapi Saya telah menemukan Yang lebih benar Yaitu Kristen Ya Om Ada yang mau ditanyain lagi Ya itu tadi Suatu yang luar biasa Mengalami mimpi Dua kali Dan semula Ada Ya Jadi Yang kedua itu Dia itu Berturut nih Hari pertama Hari kedua Terus setelah beberapa hari itu Dimimpikan lagi Dengan orang yang sama Dan perkataan yang sama Oke Dan Selanjutnya Kamu mencari Satu komunitas Dimana Untuk memperjelas tadi Ini Ini bagaimana Apa Ini siapa yang berkata Ini Ini aku Ikutlah aku Inilah jalan yang lurus Kira-kira begitu ya Aku mencari Satu komunitas Itu tadi Dan aku menemukan Gereja Pentakosta tadi Om Ya kan Dan ternyata Yang berkata seperti itu Hanya Yesus Ya kan Hanya Yesus Yang berkata hal itu Ikutlah aku Maka kau akan selamat Hanya Yesus Yang sanggup berkata Seperti itu Itu loh Ya Aku gak beranggapan Yang dulu itu Salah Aku gak beranggapan Yang dulu itu Sesat Enggak Aku merasa dulu benar Sebab mereka juga Mengajarkan kebaikan Ya Om Cuman Aku menemukan Hal yang benar Lagi Sebab kenapa Aku mengatakan Kristen lebih benar Karena gini Perbuatan baik kita Itu tidak akan Sanggup memasukkan kita Kedalam surga Om Di agama saya dulu Kita dibondong Diperintahkan Untuk berbuat baik Supaya kita bisa Masuk ke dalam surga Siapapun itu orangnya Bahkan walaupun ulama pun Sebanyak apapun Perbuatan baiknya Itu Tidak akan bisa Memasukkan dia Kedalam surga Om Kalau tidak ada Juru selamat Nah disini saya rasakan Orang Yang sudah punya Juru selamat ini Dia sudah mempunyai Jaminan masuk surga Tapi iya bedanya Gini Orang yang sudah Mempunyai juru selamat Itu beda Dengan orang yang Gini Semua orang bisa Mempunyai juru selamat Seperti Yesus Tapi tidak semua orang Bisa mengalami Yesus Semua orang Mengenal Bisa mengenal Tapi tidak semua Bisa mengalami Orang yang mengenal Itu belum tentu Menyembah Belum tentu Percaya Tapi orang yang Mengalami Itu sudah pasti Menyembah Dan percaya Nah itulah Orang yang mengalami Dan Mengiman Itulah Yang akan mendapatkan Keselamatan itu tadi Kalau kita hanya Sekedar berbuat baik Terus Berbuat Kebaikan di muka bumi ini Tapi kita Tidak mengalami Yesus Tidak Beriman Tidak mengakui Dia mati Dan bangkit Untuk kita Itu tidak Akan memasukkan kita Kedalam surga Tidak akan memasukkan kita Kedalam surga Jadi Saya sudah Menemukan perbedaannya Kalau dulu Saya dipaksa Dalam ajaran Saya digabuk Untuk terus Berbuat baik Supaya kita Masuk surga Nah disini Di Kristen Saya sudah Ada kepastian Masuk Kedalam surga Nah bedanya Disitu Kalau kita Sudah percaya Yesus Pasti kita Akan berbuat baik Ya kan Orang benar Pasti akan Berbuat baik Tapi orang baik Belum tentu benar Nah disitu Saya sudah Menemukan Perbedaannya Di Islam Dia dipaksakan Untuk berbuat baik Di Kristen Dia dipaksakan Untuk Menjadi orang benar Nah disini Saya sudah menemukan Bahwa orang benar Itu sudah pasti baik Kalau orang baik Itu belum tentu benar Ada lagi Oh Ya puji nama Tuhan Ya Kalau Mendapat Mimpi Sampai tiga kali Lalu ada Orang di sekitar Yang Sepertinya Menganggap Itu bukan dari Tuhan Tapi disini Matthew Diyakinkan Melalui firman Tuhan Tadi Yang mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Tapi akulah yang memilih kamu Kan sudah pasti Dia yang memilih Yang memilih saya Dia Bukan saya yang memilih dia Ya kan Ya Itu sudah jelas Bagi saya sudah jelas Kalau Dia lah yang memilih aku Jadi sekarang ini Matthew Si Kumbang Menjadi Kristen Apa yang kamu rasakan Selama Merasakan apa tadi Damai sejahtera ya Kalau dari segi Damai sejahteranya Saya bukan terlahir Dari orang yang Keluarga yang Bagaimana baik-baik ya Jadi Ayah saya itu Pejudi Saya termasuk Broken home lah ya Kalau dibilang broken home Saya broken home Ayah seorang pejudi Jadi setiap malam Ibu dengan ayah itu Selalu Berantem Bahkan saya sampai Berhenti sekolah Itu ya karena hal itu Saya berhenti sekolah Tidak melanjutkan sekolah lagi Karena hal itu Nah Disitu Saya putuskan Pisah Dari Orang tua saya Jadi saya ngekos Selama ngekos itu kan Ini tuh Ayah tuh Terus Berbuat Ulah Terus Istilahnya yang buat saya lebih Tertekan Membuat saya lebih Tertekan Bahkan ayah itu Terus-terusan Sempat mau nikah juga Sempat ayah mau nikah Jadi dia itu Berjudi Dan menikah Nah itu bener-bener Gimana ya Bahkan saya udah Melakukan Ini pergi ke Dukun Ini supaya Ayah saya berubah Mengobatin ayah saya Tetep gak ada perubahan Terus Ini apa namanya Doakan ayah Bahkan saran Dukun itu Salat tahajud Udah saya jalankan Masih gak berubah Nah tapi Ini suatu hal yang luar biasa Setelah saya Mengenal Tuhan Mempercayai dia Saya berdoa Saya doakan terus Saya doakan terus Sekarang puji Tuhan Luar biasa Dia berubah Luar biasanya itu Itu damai Sukacita Hal pertama Yang saya inginkan dari dulu Yang ingin ayah Saya berubah Yang tidak melakukan judi lagi Main perempuan lagi Sekarang Berubah total Dan benar-benar Untuk keluarga Kehidupannya Itu yang membuat saya Bangga menjadi Anaknya Tuhan Yesus Itu yang membuat saya Jadi bangga Saya tidak Pernah mendapatkan Hal ini Merasakan hal yang namanya Hal damai Sukacita Dari hati Bahwa ayah saya Bisa berubah Itu yang dulu Dulu gak ada perubahan Sekali bahkan saya berdoa Pergi ke dukun Pergi ke ini Biar ayah saya berubah Itu gak ada perubahan Sama sekali Nah kenapa Saya sudah percaya Saya berdoa Tuhan langsung Mengabulkan itu Itu sukacita Yang saya rasakan Bagi keluarga saya Ya Artinya Sukacita ini Sukacita Di dalam Tuhan Yesus Terus Kalau sukacita Damai Sujahtera itu Juga Banyak ya Dari segi-segi Kehidupan Dari segi Semuanya itu Tuhan cukupkan Jadi Beban hidup saya Hari itu juga Saya rasanya terlepas Pernah suatu hari juga Ibu saya benar-benar Butuh Uang Dan saya benar-benar Gak punya uang juga Iya kan Benar-benar Bagaimana Bagaimana dalam keadaan Tidak punya uang Tapi kamu merasakan Damai Sejahtera Merasakan Ada Benar-benar Sukacita Itu bagaimana Tuhan cukupkan Tuhan cukupkan Tuhan ulurkan Tangan orang yang Dia percaya tadi Jadi saya tetap Bersyukur Saya bersyukur Walaupun saya Tidak memiliki ini Saya tidak memiliki uang Saya tetap bersyukur Tuhan Karena saya hidup Di dalam engkau Engkau mencukupkan aku Aku tetap Merasakan Gak apa-apa sih Gitu loh Gak apa-apa Kamu gak punya semuanya Gak apa-apa Kamu punya Tuhan Kamu punya Tuhan Jadi Gimana ya Rasa sedih Rasa Yang beban Aku gak punya uang itu Tadi Gak ada rasa sama sekali Sampai pertolongan Tuhan itu Datang om Sampai Pertolongan Tuhan itu Datang Dan memberikan Bantuan Istilahnya Bantuan uang itu tadi Ya Itu bagi saya Udah Luar biasa sih om Ya Di saat yang Seperti itu pun Kamu bisa merasakan Merasakan Suka cita Merasakan Dalam sejahtera Ini Satu Pertolongan Tuhan ya Ya Satu pertolongan Bagi pertolongan Yang begitu Luar biasa Dan ini Menghasilkan buah Ya buah-buah roh itu Kamu merasakan Suka cita Merasakan damai Sejahtera Ya Benar om Kalau saya berpikiran Seperti ini Menghasilkan buah Jadi yang Tuhan mau itu Kita Seperti yang Tuhan katakan Seperti perumpamaan Yang menanam Padi Gimana Jadi yang menanam Itulah yang menuai Iya kan om Iya Dia yang menanam Dia yang menuai Jadi perumpamaan Seperti ini Jadi Kalau saya menanam Hal-hal baik Maka saya akan Menuai hal baik Kalau saya menanam Hal-hal buruk Ya maka saya akan Menuai juga Hal-hal buruk Jadi saya hanya Berpatokan Pada situ aja Gitu loh Berarti saat ini Ada dua Dua buah Yang kamu hasilkan Paling tidak Dari semua buah-buah Buah-buah itu Yaitu suka cita Damai sejahtera Apakah kasih juga Kasih kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Keremang-eremukan Penguasan diri Itu bagaimana Buah-buah yang lain Kalau semua itu Belum Terlalu aku Inin sebab Aku juga masih ada Rasa Dongkol Bahkan yang namanya Rasa kesabaran Itu juga Kadang aku juga Tidak memiliki Tapi aku terus Berlatih Kalau kasih Aku akan berusaha Untuk mengasihi Sebab Tuhan berkata Kasihilah musuhmu Aku tetap Mengasihi musuhku Dan aku terus Berusaha Mengasihi Dan sekarang Aku masih dalam Bimbingan Pembelajaran Buah-buah Buah-buah roh itu Tadi om Untuk mempraktekannya Di dalam hidup ini Yes Seperti itu memang Silahkan Ini Matthew Sikumbang Tadi Matthew Belum yang Diruki Sudah Aku telah Sudah 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 Nah Sekarang Matthew Sudah melihat Perbedaan Antara Dulu Matthew Di Islam Dan sekarang Matthew Bersama Kristus Perbedaannya Jauh kan Jauh Apakah Sekarang Matthew Masih Terus Berdoa Untuk Keselamatan Keluarga Kalau berdoa Pasti Terus Setiap hari Saya lakukan Setiap pagi Malam Dan siang Itu Saat saya Istirahat Kerja Pasti saya Lakukan Puji Tuhan Jangan lupa Tutup bungkus Mereka Dengan darah Yesus Darah Yesus Ya Pasti Nah Sekarang Pergaulan Bagaimana Matthew Kalau pergaulan Saya sekarang Udah gak Gampang Terpengaruh Lagi Jadi Saya hanya Fokus Sama Yang ibu Arahkan Juga Jangan Gampang Seperti ibu Ajarkan Sama saya Kan Jadi Pilih Teman Itu Harus Dilihat Lihat Iya Kan Iya Jadi Saya ikutin Saran ibu Karena Kamu Orang Pilihan Matthew Kamu Sudah Menjadi Orang Pilihan Jadi Kamu Juga Berteman Harus Memilih Bukan Berarti Kita Pilih Kasih Atau Lagu Tapi Pergaulan Bisa Membuat Menjerumuskan Kita Iya Nah Sekarang Sekarang Gimana Kedepannya Planning Kedepannya Kalau Misalnya Matthew Dipanggil Tuhan Untuk Melayani Gimana Saya Siap Itu Keinginan Saya Keinginan Matthew Ingat Melayani Tidak Melayani Tuhan Bukan Berarti Harus Menjadi Pendeta Iya Dari Apa Yang Kita Punya Kebisaan Kita Talenta Kita Yang Diberikan Sama Tuhan Kita Bisa Melayani Masalahnya Kita Bilang Siap Tapi Kitanya Ogah-ogahan Misalnya Pelayanan Dari hal yang Kecil Pelayanan Tidak Harus Ada Di Gereja Pelayanan Ada Di Sekitar Kamu Misalnya Hal Yang Kecil Aja Teman Teman Kamu Kesusahan Kamu Kan Bisa Bantu Itu Sudah Melayani Apalagi Kalau Sekarang Jamannya Covid Jadi Susah Untuk Kemana Mana Gitu Apa Dibatasi Agak Sulit Misalnya Melayani Keluarga Kamu Aja Dengan Cara Apa Dengan Cara Apa Yang Kamu Bisa Misalnya Dengan Dengan Kata-kata Kita Yang Meneduhkan Yang Penuh Kasih Begitu Itu Tergolong Dalam Bentuk Pelayanan Mendoakan Keluarga Kita Ibu Boleh Nggak Saya Berdoa Dalam Nama Yesus Saya Mau Doa Untuk Mama Dalam Nama Yesus Boleh Nggak Atau Berdoa Untuk Teman Kantor Kita Itu Sudah Bentuk Melayani Matthew Kalau Ada Orang Ketemu Orang Di Jalan Misalnya Sakitan Tanya Boleh Nggak Saya Doakan Dalam Nama Yesus Harus Sering Dipraktekan Karena Saya Dulu Praktek Dari Situ Doa Orang Doa Orang Yang Saya Berdoa Untuk Orang Orang Yang Saya Temui Di Dalam Nama Yesus Ya Saya Juga Kaget Waktu Saya Mendoakan Orang Kakinya Itu Dia Baru Kesandung Besi Sakit Manjur. Mulai dari situ. Jadi kita harus praktekkan apa yang kita percayai. Bukan hanya merenungi, ajar renungin, ngomong doang, tapi enggak ada prakteknya. Begitu. Dari situ Tuhan akan memberikan kamu urakan, memberikan kamu kuasa. Perlahan-lahan kamu akan diberi karunia-karunia yang kamu butuhkan. Bukan kamu inginkan ya, tapi kamu butuhkan. Luar biasa. Terima kasih banyak. Saya menjadi luar biasa itu karena Tuhan. Amin. Sebab saya hanya biasa-biasa aja, Bu. Jadikan kesaksian kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya, benar. Semua itu hanya untuk kemuliaannya saja, Bu. Karena ada istilah mengatakan orang Padang itu susah untuk jadi orang Kristen. Terlalu fanatik. Terlalu fanatik, iya. Padahal mereka sendiri kan tidak mengerti apa yang difanatikkan. Tidak tahu juga tujuannya. Tapi sekarang Matthew kan sudah tahu tujuannya kemana. Sudah kelihatan jelas istilahnya mata Matthew sudah dibuka lebar-lebar. Untuk melihat kebenaran. Tidak semua orang bisa mendapatkan kebenaran itu, Bu. Hanya orang yang dikaruniai oleh Tuhan saja, kan? Hanya orang yang dipilih. Nah, orang yang dipilih. Berarti kamu orang yang dipilih. Amin. Bukan engkau yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu. Iya. Amin. Berarti Matthew dipilih oleh Tuhan. Untuk mendengarkan keselamatan. Untuk menjadi muridnya. Bukan orang beragama Kristen ya, Matthew. Tapi menjadi murid Yesus. Yes. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada lainnya, mungkin Matthew bisa ditutup ya dengan statement. Dan saya juga minta doanya supaya nanti saat keluarga saya tahu bahwa saya sudah percaya Yesus, mereka tidak mengalami yang namanya shock atau gimana lah. Dan mereka bisa menerima. Pasti. Matthew kasih statement akhir dulu ya. Seperti kata akhir ya. Nanti kita akan doakan Matthew dan keluarga juga. Gimana? Kata-kata akhir maksudnya? Statement. Jadi kata-kata yang terakhir disampaikan. Iya, dari Matthew. Untuk semua yang mendengar. Kalau untuk saya sih gini. Tidak semua orang yang bisa mengalami Yesus. Semua orang bisa mengenal. Tapi tidak semua bisa mengalami. Orang yang mengenal itu belum tentu menyembah dan belum tentu percaya. Tapi kalau orang mengalami itu sudah pasti percaya dan mengenal. Dan sudah pasti percaya dan menyembah. Terus kata-kata yang ini sih antara perbedaan juga ya. Jadi gini. Orang baik itu belum tentu benar. Dan orang benar itu belum tentu baik. Jadi kalau saya yang dulu itu disuruh untuk berbuat baik supaya bisa masuk ke dalam surga. Tapi belum tentu benar. Tetapi di sekarang saya dituntut untuk menjadi orang benar. Kalau saya sudah menjadi orang benar. Itu pasti kita sudah pasti menjadi orang baik. Apakah sudah jelas Bu? Ya, amin. Jadi saya menyampaikan antara... Orang baik belum? Berbedaan baik dan benar. Itu yang saya sampaikan. Jadi orang baik itu belum tentu benar. Dan orang benar itu sudah pasti baik. Baik. Ada lagi Matthew yang ingin disampaikan? Kalau yang saya sampaikan sih... Untuk kita di sini... Terus carilah kerajaan Allah itu tadi. Supaya kita bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Sebab karunia ini enggak semua orang bisa merasakan. Keselamatan ini enggak bisa dirasakan oleh semua orang. Justru karena kita yang dipilih ini... Teruslah... Mencari kerajaan Allah ini tadi. Ya. Ya, benar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga masih dalam pembelajaran. Pembelajaran. Dan doakan saya supaya saya bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kamu harus minta... Untuk dipakai Tuhan. Yes. Pasti, Bu. Kita semua harus meminta... Untuk dipakai Tuhan... Apapun yang kita punya. Ya, Bu. Selalu meminta. Ya, Bu. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Bukan Tuhan yang pelit. Tuhan kita murah hati. Kalau kita meminta, pasti diberi. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ada lagi dari moderator? Saya sih pertahankan ini. Pertahankan. Menghasilkan buah. Tadi dalam Tuhan memilihmu. Supaya menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Ya, itu dia. Ya. Jadi, ada satu ayat emas yang om sempat dengarkan tadi. Sangat membuat saya juga gemetaran juga. Ini menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Itu di Yohanes 15, ayat 16. Ya, itu ayat emas. Yang menghantarkan. Yang luar biasa. Berjalan, menghasilkan buah di dalam Tuhan. Satu suka cita juga. Sekalipun kamu bersuka cita saat bersaksi ini. Kami dan saya khususnya mendengarkan juga dikuatkan. Wah, makin diteguhkan lagi. Amin. Ternyata orang yang dipilih itu menghasilkan buah. Yes, amin. Itu dari saya. Mungkin ada yang juga dari teman-teman yang bersama-sama di sini. Ada yang mau menguatkan saudara kita ini. Atau ini pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya, dari audiens. Audiens, silakan kalau mau bertanya mengenai pekerjaan Yesus di dalam hidup Matthew. Ya, mungkin kalau dari saya, terima kasih ya buat Matthew, buat kesaksiannya yang buat saya pribadi juga menguatkan. Ya, Tuhan nyata, Tuhan hidup. Dia mengkenapi janjinya dan doa saya buat Matthew, Tuhan akan pakai dengan luar biasa sampai ke bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Amin. Amin, Tuhan. Amin. Terima kasih, Mbulin. Itu dari saya singkatin. Terima kasih, Pak Ferry. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Atau yang lainnya untuk menguatkan saudara kita, Matthew? Nah, ini pertanyaan, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Boleh ya, Matthew ya? Boleh, kalau nggak susah nggak apa-apa ya? Saya mau tanya gini, dari mana Matthew bisa kenal WAFM? Dari Kak Maya. Dari Kak Maya? Ya, dari Kak Maya. Jadi saya sebelum ini juga, jadi dari pertama saya menerima Yesus itu kan saya masih sendiri. Nah, jadi saya kenal dengan, setelah itu saya kenal dengan Bang Rappen. Terus Bang Rappen mengenalkan saya dengan Kak Maya. Nah, dari situlah. Nah, jadi selalu pergumulan saya, selalu didoakan oleh Kak Maya, selalu dibinding oleh Kak Maya. Jadi setiap hari, kalau saya ada pergumulan, jadi Kak Maya selalu menguatkan saya dan mendoakan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai ke detik ini juga, dan saya kenal dengan keluarga WAFM yang setiap hari bisa membinding saya, bahkan menyemangati saya dalam kehidupan saya yang terus di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Keren. Tuhan Yesus keren. Sebelum kita tutup dengan doa, kita aplaus dulu yuk untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk memperlihatkan Tuhan kita, kita aplaus dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Amin. Luar biasa, Tuhan. Bisa kita tutup dengan doa ya, Pak Moderator, silahkan ditutup dengan doa, nanti saya tutup dengan doa berkata. Ya, Bu. Baik. Bapak kami di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Di waktu-waktu hari ini pun, kami telah mendengarkan kesaksian dari saudara kami di dalam Kristus, Yesus, Matthew Sikumbang. Amin. Dia bersaksi bagaimana Tuhan memilih dia, memanggil dia menjadi muridmu, menjadi orang yang engkau pilih. Kami bersyukur juga Tuhan, engkau memberikan dia, untuk hari yang baik, waktu-waktu, mengenal engkau. Amin. Dan dia menghasilkan buah sesuai dengan buah pertobatannya. Amin. Terima kasih Bapak di surga, untuk kesaksiannya pada malam hari ini. Saudara-saudari kami yang lain juga dikuatkan dengan kesaksiannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, engkau benar-benar memilih dia, menghantar ia menjadi orang yang terus melayani engkau sebagai Tuhan dan jurus selamatnya. Biarkanlah dia, Tuhan, terus berkarya dalam pekerjaannya juga, dalam iman kepercayaan yang kepada engkau. Sebanyak waktu yang engkau berikan kepadanya. Terlebih-lebih, Tuhan, dalam dia menghasilkan buah, biarlah buahnya itu tetap. Amin. Buah-buah dalam pelayanan, buah-buah untuk bersaksi kepada siapa saja. Terlebih, kami juga mau mendoakan untuk keluarganya, bagaimana nanti Tuhan, engkau akan memakai dia untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya, terlebih-lebih kepada keluarganya. Amin. Kami tahu, Tuhan, roh kudusmu bekerja dalam dunia ini, karena kami yakin engkau memakai Matthew Sikumbang, menjadi alatmu melayani engkau bersaksi untuk kemuliaan namamu. Amin. Terima kasih, Bapak di surga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Silahkan, Ibu, untuk memberikan, menyampaikan doa berkat. Baik. Bapakku yang di surga, kami berdoa untuk putra kami, Matthew Sikumbang, Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau telah mengangkat anak kami, Matthew, dari kegelapan ke dalam terang, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membawa anak kami, Matthew, Tuhan. Keluar dari kehancuran. Amin. Terima kasih, Tuhan. Darahmu telah mensucikan anak kami. Amin. Terima kasih, Tuhan. Darahmu pula lah yang mensucikan kehidupannya. Amin. Bukan karena perbuatannya, Tuhan. Bukan karena perbuatan Matthew, Tuhan. Tapi karena darahmu, Tuhan. Semua karena darahmu, Tuhan. Yes, yes. Bapakku yang di surga, aku meminta engkau melindungi anak kami, Matthew Sikumbang. Amin. Meminta engkau mengirimkan malaikat-malaikatmu, Tuhan. Untuk selalu menjaga Matthew. Memagari Matthew, Tuhan. Amin. Agari hatinya, Tuhan. Agar dia tidak sampai terjeblos dengan temptation, dengan godaan-godaan, Tuhan. Amin. Bantu dia, roh kudus. Amin. Bantu dia untuk selalu berjalan lurus, sesuai dengan kehendak Bapak. Amin. Karena kehendak Bapaklah yang semua kami inginkan. Bapakku yang di surga, berkahi mulut Matthew. Amin, Tuhan. Janganlah ada kata-kata kotor yang keluar dari Matthew. Amin. Jaga langkahnya, Tuhan. Berkahi pekerjaannya, Tuhan. Amin, Tuhan. Berikan sejahtera atas hidupnya, Tuhan. Seperti yang telah engkau janjikan kepada Abraham, Isaac, dan Jacob. Berikan juga kepada Matthew, Tuhan. Amin, Tuhan. Bapakku yang di surga. Amin. Bantulah kami mendidik anak-anak kami. Agar menjadi murid-Mu, Tuhan. Bantulah kami orang tua-orang tua yang ada di WAFM, Tuhan. Amin, Tuhan. Untuk menjadikan anak-anak kami semua murid-Mu. Amin. Memberikan kasih kepada mereka. Memberikan tuntunan kepada mereka. Dan memberikan contoh yang benar kepada mereka. Bapakku yang di surga, berkahilah kawan-kawan kami yang ada di sini. Arahkanlah wajah-Mu, Tuhan, kepada mereka. Dan berikanlah mereka semua, terutama Matthew, Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa yang datang dari surga. Terima kasih, Tuhan. Dan berikanlah kekenanan kepada kami semua di sini. Dan juga terutama kepada Matthew. Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati acara ini. Dan selalu bersama kami dari awal acara ini dan sampai akhir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami kembalikan kembali kepadamu masing-masing, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. Amen.